Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di bengkel babak servis bengkel tempatnya para teknisi-teknisi pemula belajar disini saya akan memberbagi seputar tutorial-tutorial perbaikan baik itu dari dasar atau mungkin ke tingkat-tingkat yang lebih sulit jadi tergantung apa yang saya bongkar mungkin, mungkin, mungkin kerusakannya bisa sama itu tergantung yang saya bongkar karena kenapa setiap saya upload saya tidak mau pilih-pilih hitung-hitung buat ulasan-ulasan teman-teman oke teman-teman nih kali ini ada kasus tipi, tipi merek Akari Akari oke masih bawa Akari yang udah lumayan lodoh udah lumayan lodoh jadi kita lihat perusakannya apa oke teman-teman oke tadi saya dengar suara deng seperti itu deng tapi ini gak ada indikator-indikator kehidupan dan ya seperti itu oke teman-teman bisa didengar gak nih di saat saya colokan ada suara nih oh gak ada oke pokoknya seperti itu dah tadi ada suara deng tapi ini indikator gak mau hidup indikator mati ini pun gak bisa dipencet-pencet oke teman-teman kita langsung bongkar aja oke ini teman-teman seperti ini teman-teman ini ini tr-nya pun nih di belakang situ tuh teman-teman tuh tuh transistornya wow ini lumayan menangtang lumayan menangtang karena kenapa nih regulatornya regulator regulator seperti ini ini teknisinya teknisi lumayan handal nih nih keluaran regulator dulu banget tuh udah lama udah lama banget jadi nih teman-teman nih seperti ini tampilannya seperti ini semoga wow keren keren asik saya suka saya suka kayak upin-upin saya suka saya suka teman-teman ini seperti biasa peluk hitam kita taruh disini peluk hitam kita taruh di tabung jadi kita pelajarin dulu sistemnya kita pelajarin dulu sedikit kita kita cari-cari tahu teman-teman bisa kelihatan ya jadi kita lihat dimana sistem-sistemnya teman-teman tadi sempat ada tegangan cuma kita download download seperti itu jadi kita cari tahu dulu B plus nya dimana B plus itu terhubung kepada playback ini ada C ini kapasitor C ini terhubung terhubung langsung ke sini terhubung terus sebentar sebentar kita kita cari tahu dulu ini lilitan ini ada ke apasitor ini ada R kemungkinan bukan kemungkinan tapi kayaknya ini ini jumper ini juga jumperan dan ini berarti beban B plus nya teman-teman karena kenapa ini ada bacaan J J menanyatakan J berarti kawat jumper dan ini L berarti lilitan ini lilitan ini berarti B plus jadi kita ukur aja beban B plus nya saya kecilin lagi teman-teman kita ukur kita ukur disini nih teman-teman yang tegangannya 110 bisa dilihat ya teman-teman oke ini dia sekarang saya colokan oke itu teman-teman cuma 77,6 cuma 77,6 berarti ini tekanan pada tekanan pada B plus ini kurang kita buka dulu aja beban B plus nya kita buka beban B plus nya nanti ketika beban B plus dibuka kita bisa ukur lagi tekanannya kita bisa ukur lagi tekanannya oke kita taruh lagi disini semoga hasil masih sama teman-teman oke masih 78 alhamdulillah berarti ini permasalahan hanya pada area area ini area B plus aja jadi kita kita cek masing-masing dari ini nih dari apa namanya dari elko baik dari elko dan nanti kita ukur juga dari tripod nya oke teman-teman jadi biarpun jenisnya seperti apa kalau kita pelajari kalau kita pelajari kita akan menemukan letak-letak yang harus kita cek walaupun bentik eh bentik walaupun bentuknya seperti apapun insyaallah bisa kita apa namanya bisa kita lihat sekarang saya mau makasih dulu oke teman-teman lanjut nih dia DSR udah saya benerin nih oke kita lihat tekanannya oke ini masih bagus masih bagus di atas 47 jadi kalau ini masih bagus kemungkinan ada masalah pada tripod nya tadi karena saya melihat di atas ada tripod oke sebentar ini tripod nya ada tripod ini ada tripod ini kemungkinan besar ini ada pada tripod nya oke saya ganti aja tripod nya kalau dulu waktu jaman gak ada gacun seperti ini teman-teman waktu jaman gacun susah bukan susah emang gak ada pakai beginian sudah lama gak ngelihat ngelihat lagi ternyata sekarang alhamdulillah masih dikasih umur ini saya ganti yang baru tolong dilihat nih bukan tolong dilihat coba dilihat apa ini minta tolong oke teman-teman semoga hasilnya langsung ini disini tadi 1B plus oke masih 82 masih 82 83 berarti tripod kita sedikit putar kita cek lagi kanannya tangan harus standby tangan harus standby di tempat colokan agar kalau misalnya kelebihan kita langsung cabut oke malah 71 berarti kita putar ke alas sebaliknya kita putar ke alas sebaliknya oke kita tes lagi tes tes lagi ini disini 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 maaf ternya gak kebetulan disini oke 111 teman-teman 111 cakep ya jadi ini tinggal kita pasang lagi nih tinggal kita pasang lagi dan kita lihat reaksi yang pada yang pada yang ada pada layar dulu saya mau lihat transistor horizontal nya oke transistor horizontal belum kerja sebentar saya lewat sini coba oke tuh saya on dari sini ini dia tuh oke udah kerja kita lihat dulu tampilan depannya oke teman-teman bisa dilihat teman-teman tuh nih tampilan blur scan nya udah ada sekarang kita pasang antena oke teman-teman oke cakep ya gambar pun mulus jadi seperti itu teman-teman jadi cukup demikian dan saya pun mau sahur karena ini udah waktunya sahur jadi seperti itu teman-teman perbaikannya perbaikannya walau bentuknya seperti apapun kalau kita bisa membaca jalur itu amat sangat mudah ini masalah ada pada tripod ini kok kenapa sih masalah selalu ada pada tripod ini karena ini seperti potensio cuma ini lebih lemah karena dia melewati arus jadi dia lebih lemah lebih gampang lemah paling kuat dia ini satu tahun paling kuat ini dia satu tahun itu udah paling bagus selebihnya dia pasti akan melar dan TV pun gak bakal start oke teman-teman cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga dan selamat makan sahur thanks for subscribe Terima kasih telah menonton!